Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau Uhamkam jadi tuan rumah dalam kegiatan Grand Final Lomba Cepat-Tepat Perpajakan atau LCTP yang diadakan oleh Direkturat Jenderal Pajak atau DJP ke Jakarta Timur bersama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Kegiatan ini juga menjadi sosialisasi yang baik antara Uhamka dan DJP dalam mensosialisasikan fungsi pajak di masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Aula AR Fahrudin Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uhamka yang diselenggarakan oleh kantor wilayah DJP Jakarta Timur yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dan Tech Center Uhamka. Acara yang berlangsung menarik ini turut dihadiri oleh Desvian Bandarsyah, Wakil Rektor 2 Uhamka, Muhammad Dwi Fajri, Wakil Rektor 4 Uhamka, Dwi Astuti, Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ahmad Jamhari Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, sejumlah Kepala Kanwil DJP di wilayah DKI Jakarta, para tamu undangan dari lembaga masyarakat, serta para guru dari sekolah asal peserta. Dalam sambutannya, mewakili Rektor Uhamka Desvian Bandarsyah selaku Wakil Rektor 2 Uhamka menyampaikan, bahwa pajak merupakan unsur penting dalam mendorong pembangunan di Indonesia, dan berharap para siswa peserta lomba dapat ikut serta dalam membangun Indonesia maju melalui pemahaman pajak dari LCTP. Orang-orang di dirjen pajak itu semakin baik mengelola pajak kita, karena pajak itu adalah uang rakyat. Dia dikelola dengan baik untuk tujuan mensejahterakan rakyat. Kita punya jalanan bagus karena uang pajak. Kita punya layanan bagus karena uang pajak. Jalanan layanan kita bersih karena ada uang pajak di situ. Dan seterusnya. Maka adik-adik yang bertugas mengwujudkannya ya, ini serius loh saya sampaikan ini. Gunakanlah akal kita, pikiran kita untuk mengerti dan memahami ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Itu kasian tuh, bapak ibu gurunya tuh udah datang. Bukan sekedar untuk mencapai juara dalam lomba ini, lomba ini penting. Tapi jauh lebih penting adalah untuk mempersiapkan Anda semua, adik-adik yang saya cintai, menjadi orang-orang yang cerdas, yang diharapkan oleh negeri ini untuk membangun negeri ini di kemudian hari. Di kesempatan yang sama, Ahmad Jamhari selaku kepala kantor wilayah DJP Jakarta Timur menyampaikan, LCTP ini merupakan bagian dari sosialisasi yang dilakukan oleh DJP Jakarta dalam memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah dalam memahami fungsi pajak. LCTP 2024 ini tujuannya adalah kita pertama sosialisasi, kemudian yang kedua memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah tentang apa itu pajak dan manfaatnya pajak bagi kita semua. Tujuannya adalah kita berharap ketika ditanamkan sejak dini, pemahaman, pengertian tentang pajak akan bermanfaat ketika nanti mereka nanti melanjutkan kuliah ataupun terjun ke masyarakat sebagai pengusaha, sebagai pegawai dan sebagainya. Artinya, cadar pajak dari sekarang, tahu pajak dari sekarang, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kehidupan berikutnya. Selain itu, Akilah, Gea, dan Azalea selaku siswa dari SMAN 42 yang berhasil menjadi juara satu dalam lomba ini, menyampaikan kesannya terhadap lomba cepat tempat perpajakan, yang baginya sangat menarik dan berharap sekolahnya ke depannya dapat kembali berpartisipasi di lomba tersebut. Sejujurnya, kaget banget Kak, bener-bener kaget banget 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 karena dari babak pertama dan babak kedua tuh kita bener-bener close banget karena di akhir-akhir banget. Iya, ngalahin jaringan banget. Kita udah sempet nangis juga, udah kayak gak expect bakal menang, karena sebelumnya kan kita sempet bikin video reaction, tapi tadi tuh kayak, udahlah ini kalah-kalah. Kita udah bilang ke semua orang kayak, udah ini kalah, gak mungkin menang. Kita bener-bener hopeless banget. Tapi kenapa akhirnya kalian tuh bisa terus, jawabannya tuh bener, itu gimana sih tipsnya kalian bisa? Kempas, sabar, doa, doa. Kita bener-bener setiap hari SMA, it on shiro. Tahajud, tahajud. Sumpah aku tahajud. Tadi bagi tahajud. Buat pembagian materinya tuh kita juga membagi-bagi materinya gitu loh Kak, jadi gak semua satu buku kita pelajarin full, jadi kita bener-bener membagi. Kuasain. Iya, kuasain ini, kuasain materi ini. Itu kalian belajarnya berapa lama? Aku sih, aku belum. Aku selalu sih, baru kemarin. Aku beneran belajar banget kemarin. Iya, aku baru beneran belajar kemarin, tapi kalau misalnya udah mulai ngerangkum-merangkum itu dari hari Minggu. Kalian tuh belajarnya bareng atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Oh, itu bener-bener sendiri-sendiri. Iya, jadi, tapi kita gak ada yang di-carry, gak ada yang gak carry. Semuanya berperan. Iya. Terus harapan kalian nih, untuk mungkin ada tingkatnya, apa, kedepannya tuh apakah akan lanjut lagi nih, ikut lomba ini apa gimana? Lanjut sih, karena seru banget. Seru banget. Seru banget. Terus bisa ke kantor pajaknya, orang-orang pegawai pajaknya juga pada way sebaik banget, semangat diri. Kaget juga tetap pajak tuh. Lomba cepat-tepat perpajakan di akhiri dengan penyerahan hadiah kepada sekolah yang berhasil memenangkan lomba, yang mencakup SMA N42 sebagai juara 1, dengan total poin sebanyak 167.262 poin, SMA N106 sebagai juara 2, dengan total perolehan 166.835 poin, dan SMAK BPK 7 Penabur sebagai juara 3 dengan perolehan poin sebesar 165.370 poin. Tim TV-mu memberitakan.